Waktunya jajan Hai guys apa kabar Kali ini kare waktunya jajan mau kasih bener-bener yang layak Karena kemarin tuh ada yang dateng ke rumah kuliner Bilang dia katanya membutuhkan jajan sama anaknya Pas aku mau kasih jajan Ibu sebelum saya kasih jajan saya boleh gak minta bukti kartu keluarga dan KTP Bener itu anak ibu Ternyata ibu itu tidak bisa memberikan kartu keluarganya Jadi tidak layak deh untuk aku kasih jajan Jadi sekarang kita kasih yang layak aja untuk jajan Dan makanan favorit aku ini Ini namanya Cimol Kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya makanan satu ini Nih Cimol Mang Cimol 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 aja jualannya Mang Cimol aja Cimol aja Oke Satunya berapa Mang Ini gak ngitung satu Gak ngitung satu Jadi Jadi perporsi Oh perporsi Seporsinya berapa Ada yang 5000 Ada yang 10 5000 Kalau 5000 Kalau 5000 Berapa biji Satu gini Satu gini Satu gini Satu gini Satu gini Benar Sebagai buktinya saya coba dulu satu nih Enak karena Cimol ini Enak karena Cimol ini Satu gini Langsung ya mas ya Cipain ya Cimolnya lembut Mantap konyolah Ini bikin apa Dari bos Dari bos Dari sendiri Bikinnya belum lama Dijiemin dulu Iya Sekali bikin berapa kilo Sekali bikin saya tiap hari 8 kilo Abis Alhamdulillah Kadang-kadang Kadang abis 1 minggu juga 1 minggu 8 kilo juga Iya Tiap hari saya pokoknya 8 kilo Mantap ya 8 kilo ya Mau abis mau gak Saya tambahin gitu maksudnya Oh Tapi Mama Kenapa gak mau ngepas-ngepas Misalnya kalau lebih nih 8 kilo Ternyata yang kejualnya cuma 5 kilo Gak mau cuma 5 kilo aja perhari Biar gak kebuang-buang Gak kebuang-buang sih Bu Bertahan gak? Iya bertahan Maksudnya kalau saya bertahan untuk Kalau gak Misalkan kalau gak Ini gak ditambah Takutnya takut Modalnya itu Takut hancur modalnya Kalau Takut kepake Modalnya Jadi di 8 kilo in aja Oke Mama Mana plastik Tadi saya udah makan 1 juta Jadi tinggal Saya beli 10 ya Jadi tinggal 9 juta lagi Yang bener Bener Memang emang gak pernah ngeliat tiktok sayang? Pernah sih pernah Pernah Cuman gak follow Cuman gak Ini Takutnya Ya makanya ini sekarang nih Saya buktikan nih Tadi kan 1 juta ya Sekarang ini 2 juta Iya 2 juta 3 juta 4 juta 4 juta 5 juta 5 juta 6 juta 7 juta 8 juta 9 juta 9 juta 10 juta Jatuh Mantap 10 juta Rupiah Aku tambahin ini yang pedes ya Ini yang pedes Pedes nih ya Bambunya banyak amat kalau punya tiktok follow saya dong ya udah suka follow tapi ibu yang nggak suka follow sama saya oke saya follow, tiktoknya apa memang nih, ini tiktok aku kan, ini tiktok aku tuh ya kan, ya kan aku follow nih iyalah kita kan harus saling bolo, asik, yang ini, yang ini, nah itu, bolo ya, tung, dia luar biasa, mantep ya, ini mamang digoreng-goreng terus, pasti ada yang beli nih mam, yang beli insya Allah, jadi ini ilmu yakin ya, ilmu yakin ya, kalau nggak yakin, kalau jualan kan ilmunya sabar, sabar dan ikhlas, ini bener kayak 10 juta, wah memang, wah, aku sombong amat sih, aku kayak gitu, baru mamang yang bilang ayah sombong, yang lain yang bilang ibu baik banget, kebanyakan uang kali ya, bukan kebanyakan uang, saya hampir nggak percaya, bukan kebanyakan uang, saya dulu pernah susah, waktu saya susah nggak ada yang mau nolong, jadi saya nazar, begitu saya ada rezeki, saya mau nolong orang, tapi saya orangnya yang saya layak tolong ya, maksudnya dia yang bukan meminta-minta, dia mencari rezeki, rezeki halal, maka saya kasih, ada orang yang meminta-minta, karena dia nggak mau kerja, hutangnya banyak, saya juga nggak bisa kasih orang kayak gitu, mamang kalau dikasih 10 juta buat apa? kalau saya, kalau bener dikasih sama ibu 10 juta, insya Allah buat bayar putang istri saya, buat kebutuhan istri saya dan anak saya, jadi mamang sayang istri ya? iya, iya, buat itu, nomor satu keluarga bu, mantap, beruntung istri mamang, iya, hahaha, yang enak kan, enak? enak? nggak hanya jualan pakai motor, kalau jualan pakai motor itu udah, terus? ganti roda, pengen pakai roda, kenapa? bukannya berat pakai roda? pakai roda itu, kalau pakai motor itu berat, sebenarnya berat pakai bensin, oh berat bensin, iya, iya, berat bensin, iya iya, menurut aku kalau motor kan lebih ringan ya, tapi menurut mamang lebih berat karena beliin bensin, iya, tiap hari kan sangat Bener ya, Bapak Dieter emang ya. Jualannya udah berapa lama jualan Cimo? Kalau saya jualan dari tahun 2002. Dari tahun 2002 lumayan lama loh Mang. Jadi Mamang orang sini asli? Asli orang. Baiknya Mamang? Saya lahir di sini. Iya, iya di sini. Padahal kan kemul ini. Ini kampung ini. Jadi Mamang peribumi ya. Asli peribumi sentuh. Terus ini resepnya dari mana? Enak banget. Ini resepnya saya sendiri lah yang buat. Dapet dari mana? Dapet dari mana-mana. Dari hati saya. Serius? Gak ada yang kasih tau? Gak ada. Dapet ilham? Iya. Tapi lembut banget, enak. Udah gitu minyaknya bersih loh. Kan ada orang yang jual gorengan minyaknya sampe hitam ya. Saya gak suka kayak gitu. Minyaknya beri goreng berpuluh-puluh kali. Jangan Mang ya. Walaupun kita jualan harus bersih. Itu yang satu juta gimana? Oh iya. Aking enaknya. Gak dulu Amang. Ngobrol dulu. Amang punya anak berapa? Kalau saya sih anak yang ada dua. Dua. Yang satu ninggal, tiga berarti. Inna lillahi wa inna rujud. Yang pertama ninggal, yang ada dua. Umur berapa? Kalau yang ninggal umur tujuh bulan. Masih baju. Masih baju. Masih baju. Masih baju. Masih baju. Masih baju. Yang dua. Yang satu umur 16 kalau gak salah. Yang kedua. Yang... Belum beri ya. Umur 6 tahun. 16 tahun memang 6 tahun. Bedanya jauh ya, 10 tahun. Kalau benar ibu, mau kasih saya uang 10 juta. Nah buat kebutuhan kemenungan saya itu. Masih. Mantap loh. Anak saya, istri saya, anak saya juga akan perlu buat modal tambah. Ada utangnya 10 juta ada? Enggak. Utangnya sampai 10 juta enggak? Ada lah. Lebih malah. Gitu. Kalau bayar utang semua gak cukup dong kebutuhan. Separuh-separuh lah. Oh, paruh-paruh lah ya. Yang penting bayar ya. Kalau dibayarin semua, mana buat kita. Oke. Mantap. Apa gitu? Biar berkah emang ya. Nah. Tapi 10 juta nya aku ambil dulu di bank ya. Boleh. 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 Bulan depan emang ya? Iya. Boleh. Gak apa-apa. Yang penting udah ada. Itu. Kata-kata. Asik. Walaupun masih kata-kata, kita percaya. Gak bisa pakai kata-kata. Langsung aja. Wah bener-bener. 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 Oh, terima kasih. Mantap. Selamat dulu. Udah di follow TikTok nya. Kasih 10 juta. Mantap. Biar sama-sama rejeki. Yang pertama kan banyak umur. Doa buat mamang juga. Ya sehat. Amin. Kalau aku udah banyak yang doain. Ya. Yang penting mamang bisa sehat. Ya. Jangan. 10 juta posku. 10 juta. Jangan selingkuh. Ya nomor satu mah. Jangan sama ya. Nah. Kasian istri. Kalau ada segini gimana? Gak boleh. Gak boleh kepake karaokean. Abis nih. Pake karaokean semalam abis. Jangan. Ayo. Oke. Oke oke oke. Ini terima kasih hati turnuhun. Sambit-sambit. Sambit. Sambitnya jajan. Sambitnya jajan. Sambitnya jajan. Bersama mamang. Bersama mamang. Jabir aku. Jabir. Mantap. Roman senia. Pengaris. Gimana berhasil kalau Rico200 orang? Alhamdulillah saya sangat gembira sekali. Pokoknya saya sangat bersyukur dapat uang 10 juta rupiah. Terus 10 juta rencananya buat apa ini maan? Alhamdulillah kalau rencana saya ini buat beli utang. Buat nyenang keadaan saya. Tentu. Coat dirinya mau dibeliin apa jadi. Kalau uang 10 juta dapet motor gak nih. kira-kira nih, yang bekas-bekas gitu, yang second lah gitu, semoga ibu Rai Utami semoga dia sehat selalu, panjang umur murah rejeki ditambah-tambah rejekinya, biar banyak gitu, terutama buat Rai Utami, kedua buat saya, sekeluarga, waktunya jajang